Intro Aisyah romantisnya cintamu dengan Abi Dengan baginda kau beramai lari-lari Selalu bersama hingga ujungnya Kau disamping Rasulullah Aisyah sungguh manis osirah kasih cintamu Bukan persis novel mula benci jadi rindu Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syedina muhammadin Yang terhormat kepada pendiri pondok pesantren Asidikiah Jakarta Alhamdulillah pada sore kali ini Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Diberkahi ini dalam rangka syiar dan syair ramadhan Yang bertemakan tentang lagu Aisyah istri Rasulullah Sebagai mana lagu yang barusan dilantunkan Ternyata lagu tersebut itu sangat luar biasa Laku di kalangan masyarakat Dan ternyata setelah saya teliti Setiap menjelang ramadhan kita itu sering disugui dengan lagu-lagu yang bernuansa islami 2018 kita disugui dengan lagu maherjen Yaitu ramadhan Lagu tersebut itu sempat viral Kemudian 2019 kemarin Menjelang ramadhan kita disugui dengan lagu nasid Yaitu din as salam yang dikabar oleh nisa sabian Lagu tersebut juga sangat laku di kalangan para masyarakat Dan pada tahun ini juga Di tengah-tengah pandemi corona ini Ternyata kita masih disugui dengan lagu yang bernuansakan islami Yaitu Aisyah Istri Rasulullah Lagu tersebut itu sangat laku di kalangan para masyarakat Banyak sekali youtuber-youtuber dan penyanyi-penyanyi yang meng-cover lagu tersebut Bahkan yang nontonnya pun sampai jutaan Bahkan puluhan juta Oleh karena itu maka ada apa sih di balik lagu tersebut Kemudian bagaimana pandangan para ulama Atau pandangan masyarakat mengenai lagu tersebut Oleh karena itu sebelum kita bahas Mari kita dengarkan dulu kalam hikmah Yang akan dibacakan oleh saudara Alpian Kepadanya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala Imam Az-Zuhri pernah berkata Andaikan dikumpulkan seluruh ilmu Aisyah Lalu dibandingkan dengan seluruh ilmu perempuan yang ada di dunia ini Niscaya ilmu Aisyah lebih utama Nah Saking viralnya lagu ini Ternyata ada juga versi Arabnya Nah coba Ahi Ezel Tolong dilantunkan lagunya Al-Fatihah Al-Fatihah Nah itulah versi Arabnya Kemudian disamping viralnya lagu tersebut Ternyata lagu itu menuai kontroversi Banyak sekali orang yang mengkritik dan tidak setuju dengan adanya lagu tersebut Oleh karena baik itu dalam segi musiknya Dalam segi liriknya Maupun dalam segi penyanyiannya atau penyampaiannya Oleh karena itu maka Sebelum kita membahas itu lebih dalam Alangkah baiknya kita itu harus mengetahui Dari mana sih lagu tersebut itu berasal Sehingga viral di Indonesia Silahkan Mas Abrol apa sih Masa mulanya lagu tersebut itu gimana Terima kasih Jadi begini Pada mulanya Sebenarnya Lagu ini Bukan seperti sekarang Dengan judul Aisyah Istri Rasulullah Pertama kali lagu ini Judulnya adalah Aisyah Pertama kali dibuat oleh Salah satu grup musik di Malaysia Dengan judul Aisyah Kemudian di negeri yang sama di Malaysia Lagu itu dirubah oleh salah seorang youtuber Dengan judul Aisyah Istri Rasulullah Sehingga kalau kita pahami Ternyata kedua lagu ini Di samping memiliki kesamaan juga memiliki perbedaan Kesamanya adalah antara lagu yang pertama Dengan lagu yang kedua Sama-sama bertemakan tentang romantisme dan cinta Hanya-sama berbedaannya Kalau lagu yang pertama belum memasukkan tokoh Siti Aisyah dan Rasulullah Berbeda dengan lagu yang kedua Setelah dirubah Yang kemudian Memasukkan tokoh Aisyah Dengan Nabi Muhammad SAW Dengan judulnya Aisyah Istri Rasulullah Seperti itu Oh jadi pada awalnya Sebenarnya lagu tersebut itu Bukan ditujukan kepada Aisyah Istri Rasulullah ya Tapi itu hanya nama orang biasa saja Tapi dirubah Kemudian ditujukan kepada Sayyidah Aisyah R.A Nah iya Nah kemudian Bagaimana sih pandangan Mas Abrol Terkait orang yang tidak setuju Dengan lagu tersebut Bahkan mengkritiknya Kira-kira dalam segi apa sih Mereka itu tidak setuju terhadap lagu tersebut Sebelumnya begini Yang ingin disampaikan dari pencipta lagu ini Aisyah Istri Rasulullah Pesan dan Yang pesan dan isi Yang ingin disampaikan adalah baik Karena bagaimanapun disini Pesan lagu ini adalah Ingin menyampaikan Bahwa beginilah kondisi Keluarga Nabi Muhammad SAW Dengan Siti Aisyah Yang penuh dengan romantis dan harmonis Cuma Karena ini merupakan Sebuah lagu Yang memiliki pencipta Pencipta ingin bagaimana Supaya lagu ini viral Kemudian menggunakan Marketing pastinya Digemas dengan sedemikian rupa Akan tetapi Malah Disini ada kesan kurang Kurang sopan Karena Pengemasan lagu ini Alih-alih ingin mendapatkan keviralan Seperti sekarang Menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan Padahal kita tahu disini Konteksnya adalah Sedang membahas Aisyah Istri Rasulullah Rasulullah itu sendiri Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 6 Allah SWT Berfirman An-Nabi Muhammad SAW Adalah orang yang paling utama Daripada orang-orang Mumin seluruhnya Sehingga bagaimanapun Karena Nabi ini Merupakan orang yang paling utama Orang paling nomor satu Harus tetap kita hormati Dalam kondisi apapun Termasuk dalam Syir ini Termasuk dalam Lirik lagu ini Istri-istri Nabi itu Bagaikan ibu Bagi orang-orang Mumin Artinya Kita sebagai orang Mumin Termasuk Pencipta lagu ini Harus Memposisikan Istri-istri Nabi Bagaikan ibu-ibu kita sendiri Artinya Wajib dihormati Sebagaimana kita menghormati Ibu kita Seperti itu Yang kedua adalah Lagu ini Seolah-olah Hanya menyampaikan Sisi romantisme Dan sisi Harmonisme Keluarga Nabi Sehingga Begitu orang Mendengarkan lagu ini Langsung membayangkan Bagaimana kehidupan Rumah tangga Rosalewo Yang sangat romantis Meskipun dengan bahasa Yang mungkin kurang sopan Padahal Kita tahu sendiri Bahwa Rosalewo adalah Sosok Suritauladan Dalam segala aspek kehidupan Sederhananya Ketika lagu ini Disampaikan Ketika lagu ini Dinyanyikan Ada kesan Menyampaikan Sosok Nabi Dan keluarga Nabi Secara tidak utuh Padahal Nabi adalah Uswatun Hasana Dalam Berbagai aspek kehidupan Nabi adalah Seorang pemimpin Disini adalah Uswatun Hasana Nabi adalah Seorang yang Adi ibadah Disini adalah Uswatun Hasana Nabi adalah Sahabat yang baik Disini adalah Uswatun Hasana Dan masih banyak lagi Hampir Semuanya Bahkan Semua aspek kehidupan Begitupun Siti Aisyah Beliau bukan hanya Seorang wanita Yang memang Memiliki romantisme Dan harmonisme Dalam berkeluarga Dalam menjalin Hubungan keluarga Dengan Nabi Tetapi Beliau adalah Perempuan yang Multi talent Aisyah adalah Seorang yang Ahli ibadah Dikatakan seperti itu Kemudian Aisyah adalah Tadi dikatakan Sebagai Perempuan yang Sangat alim Bahkan seandainya Seluruh perempuan Dikumpulkan Keilmuannya Dibandingkan dengan Siti Aisyah Maka Belum bisa Membandingi dengan Keilmuan Siti Aisyah R.A Seperti itu Oh jadi Bisa Kalau disimpulkan Jadi mereka itu Yang pertama Menganggap Bahasanya lagu itu Terkesan Kurang sopan Ya seperti itu Karena Bagaimanapun Rasul Dan istrinya itu Adalah Uswatun Hasanah Bagi kita semua Kemudian Yang kedua Kita itu Ya melihat Nabi dan Keluarga Nabi itu Jangan sampai Hanya sebatas Melihat Keromantisannya saja Tetapi Dalam segala Aspek kehidupan Ya kita itu harus Mencontoh Beliau Kemudian Ternyata Di samping Kontra Ada juga Yang Kalangan yang setuju Dengan lagu tersebut Mereka beranggapan Yang pertama Mereka itu Mengedepankan Sikap Husnudon Karena bagaimanapun juga Maksud dari pencipta lagu ini Ya baik Ingin menceritakan Ingin mengkisahkan Tentang Keromantisan Rosu Dengan Saidah Aisyah Dalam bentuk lagu Karena biasanya Kalau lagu itu Cepat diterima Di kalangan masyarakat Apalagi Kalau lah muda Kemudian yang kedua Ya mungkin Dengan adanya lagu tersebut Mudah-mudahan Bagi orang yang Mendengarkannya Atau bagi kita Itu membuat Diri kita itu Semakin penasaran Sebenarnya Seperti apa sih Sisi Keromantisan Rasul itu Secara utuhnya Seperti apa sih Sehingga dari situ Ya mungkin Banyak orang yang Mulai membaca Tentang siroh nabi Tentang Keluarga nabi Dan sebagainya Kemudian Yang ketiga Menurut mereka ini Ya kita itu Tidak bisa memaksakan Si pencipta lagu Untuk membahas Seutuhnya Itu Karena mungkin Maksud si pencipta lagu itu Ya ingin membahas Sisi keromantisannya Seperti itu Mungkin dari Pembahasan Yang sudah disampaikan Bisa diambil Hikmah Dan kesimpulannya Bahwasannya Yang pertama itu Kita itu harus Tetap takdim Tetap hormat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Syedah Aisyah Kemudian yang kedua Kita itu harus Mensuri taulah Dan beliau Dalam segala aspek Kehidupan Baik itu Dalam segi Posisinya Sebagai nabi Sebagai kepala keluarga Dan sebagainya Begitu juga Siti Aisyah Jangan sampai Kita hanya melihat Dalam sisi romantisnya saja Seakan-akan Aisyah itu Anak-anak Atau manja Dan sebagainya Tetapi kita harus melihat Dalam sisi lainnya Seperti kecerdasannya Seperti tadi yang sudah Dipaparkan oleh Mas Abro Dan sebagainya Mungkin Itu yang Bisa Disampaikan Pada sore kali ini Dan Mudah-mudahan Bermampaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selalu bersama Hingga ujungnya Wakau disamping Rasulullah Aisyah Sungguh Manis Usirah Kasi Cintamu Bukan Basti Snow Film Wala Benci Jadi Rindu Kau Iskita Cinta Ya Aisyah Humairu Sampai 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 Terima kasih.